Hanya memiliki budget di bawah 1 juta, tapi ingin memiliki ponsel yang canggih? Jangan patah semangat, pasalnya saat ini sudah banyak ponsel murah meriah yang memiliki spek dan fitur yang canggih. Berbagai aplikasi dan game standar juga bisa berjalan dengan baik di ponsel tersebut. Kali ini ponsel heboh akan mengulas 5 handphone di bawah 1 juta yang bisa jadi opsi menarik untuk kalian yang punya budget pas-pasan. Makanya jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis ya. Ini dia rekomendasi 5 handphone terbaik di bawah 1 juta tahun 2023 versi ponsel heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima Redmi A2 Handphone ini memiliki layar 6,52 inci HD+, dan aspek rasio 20,9 yang memberikan pengalaman visual yang luas dan tajam. Handphone ini juga dilengkapi dengan kamera belakang ganda 8MP yang mampu menghasilkan foto lumayan bagus di kondisi cahaya yang cukup. Ponsel ini juga ditanagi oleh prosesor Helio G36 yang kuat dan hemat daya, serta RAM mulai dari 3x32GB yang dapat diupgrade hingga 256GB dengan kartu microSD. Handphone ini juga memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dan menjalankan sistem operasi Android Go Edition. Jadi buat yang berminat sama handphone ini, link pembeliannya sudah tersedia di bawah ini. Yang keempat, iTel P40 Handphone iTel P40 adalah salah satu pilihan smartphone yang menawarkan harga di bawah 1 juta. Handphone ini memiliki layar 6,6 inci HD+, dan aspek rasio 20,9 yang memberikan tampilan yang luas dan jernih. Kamera belakangnya dilengkapi dual cam 13MP dan kamera depan 5MP yang dapat menghasilkan foto dan video yang cukup bagus. Selain itu, handphone ini juga dilengkapi dengan prosesor Unisoc Octa-Core dan RAM besar 4x64GB, serta baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh yang dapat bertahan lama untuk aktivitas sehari-hari terutama di luar ruangan. Oke, buat yang berminat sama handphone ini, link pembeliannya silahkan cek di bawah ini. Yang ketiga, Nokia C12 Handphone ini memiliki layar 6,3 inci yang luas dan nyaman untuk menonton video atau bermain game. Kamera belakangnya beresolusi 8MP dan kamera depannya 5MP yang cukup untuk mengambil foto atau video dengan kualitas baik di kondisi cahaya yang cukup. Sementara baterainya berkapasitas 3000 mAh yang bisa bertahan seharian pada pemakaian normal. Handphone ini juga mengusung prosesor Unisoc yang didukung RAM 3x64GB yang masih bisa ditambah melalui SD Card Slot. Handphone Nokia C12 memiliki desain yang elegan dan ergonomis dengan pilihan warna biru dan abu-abu. Jadi, buat yang berminat sama handphone ini, link pembeliannya silahkan cek di bawah ini. Yang kedua, Aytel A60s Handphone Aytel A60s adalah ponsel pintar yang menawarkan fitur-fitur menarik dengan harga yang sangat terjangkau. Ponsel ini memiliki layar 6,6 inci HD+, kamera belakang 8MP, dan kamera depan 5MP, serta baterai 5000 mAh yang cukup tahan lama pada pemakaian normal. Ponsel ini juga dilengkapi dengan prosesor Unisoc Octa-Core RAM 4x64GB yang dapat dipeluas dengan kartu microSD Card. Ponsel ini juga cocok untuk pengguna yang mencari ponsel pintar sederhana dan murah, tetapi dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti browsing, chatting, dan streaming video. Jadi, buat yang tertarik sama handphone ini, link pembeliannya sudah tersedia di bawah ini. Yang ke satu, OPPO A17 Handphone OPPO A17 adalah salah satu produk dari OPPO yang menawarkan spesifikasi menarik dengan harga di bawah Rp 1 juta. Handphone ini memiliki layar IPS LCD 6,56 inci HD+, yang membuat tampilannya lebih halus dan responsif. Handphone ini juga dilengkapi dengan chipset Helio G35 dan RAM 4x64GB yang mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar. Kelebihan utama dari handphone ini adalah kameranya yang memiliki resolusi 50MP dengan hasil yang jernih dan tajam. Selain itu, handphone ini juga memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang bisa bertahan satu harian pada pemakaian normal. Jadi, buat yang tertarik sama handphone ini, link pembeliannya sudah tersedia di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Oke, semua itu ide tadi rekomendasi 5 handphone terbaik harga di bawah Rp 1 juta tahun 2023 versi ponsel heboh. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua handphone ini di marketplace favorit kalian sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan. Silahkan tinggalkan komentar terbaik kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!